BUBUR DIMSUM BERSANDING DENGAN THAI SUSU REMPAH Bubur dimsum bersanding dengan teh susu rempah Wah menarik ya Foodies Langsung aja yuk kita mampir ke rumah Bibi bareng sama Rizky Kinos Yoh! Tadaaa! Hihihi, ini dia nama buburnya bubur apa? Bubur ayam buri komplit, telur mata, ayam minta Ayam eh bubur ayam Buri komplit Buri komplit Pokoknya bubur bibi aja lah ya Karena sekarang saya lagi ada di rumah Bibi Bukan bibi saya, tapi bibi kelinci Resepnya, resepnya bibi Kelinci ya Chinese word gitu lah Foodies unsur Chinese yang gak hanya terlihat dari sajian menu-menu dari resep turun-temurunnya Tapi atmosfer Chinese-nya juga berasa banget nih di warung ini Selesaiannya santai Bisa sambil nyemang-nyemang cantik atau makan sampaiknya Salah satu yang paling favorit Ya bubur gurihnya ini Foodies Perpaduan bubur, telur ayam, cakwes, legri, ayam suir, dan bawang putih goreng Serta bumbu khas Bibi bakal memanjakan lidah kita Tapi kan ini tempatnya kayak semacam dim sum something gitu ya Dim sum, dim sum something Kayaknya gak lengkap, gak komplit, gak bener Kalau kita belum pesen dim sumnya Yes, pilih semua kinos Ada somai isi ikan, ada somai isi udang, dan lumpia kulit tahu Camilan dan makan beratnya udah di tangan Oke, saatnya kita tengok area minuman Terima kasih Kamsia, kamsia, kamsia Saya tutup lagi nih, tutup lagi Apatar pengendali angin Anyway Foodies, warung ini pakai kata Klinci bukan karena lokasinya di Gang Klinci Atau pernah jadi kerajaan Klinci ya Hahaha, ini diambil dari tahun Sio Klinci yang menurut Kepercayaan orang Tiohoa Menglembangkan keberuntungan Ini dia salah satu minuman Andalane Foodies Teh susur rempah Nah, rempahnya ini dari bunga lawang Eits, jangan salah sangka dulu Ini bukannya di hiasan loh Tapi literally teh bunga lawang Ya ica ya, yuk kita tanya-tanya Supaya apa? Itu biar kita supaya aromanya terasa gak? Jadi aromanya tuh enak Itu cuman side dish? Atau emang si es teh susunya Ya ada proses tertentu yang membuat si es teh susu itu Menggunakan si kembang lawang ini Kita juga dari tea base-nya itu Dari kembang lawangnya juga Selain bunga lawang, tehnya juga ada campuran kayu manis pudis Teh ini beneran dibuat pake resep dan produksi sendiri Jadi untuk rasa dijamin punya sensasi berbeza Semua menu andalan udah join ke meja Oke, mari kita cobain yuk Makanan minuman ya Soapan pertama, jatuh ke bubur gurih Nah Kinos ngomong-ngomong tim bubur diaduk atau enggak nih ya? Kalau saya kebetulan tim aduk Karena gemes banget nih ngeliat kuning telurnya Itu kayak matahari bersinar di pagi Pagi gitu loh Kita aduk ya Wuuuh Bismillahirroh manterin Selamat makan Wah Sumpah pudis Asli enggak bohong Gurih banget Biar lebih mantep lagi Makasih Pakai sambal Buburnya masih sedikit berteksu dengan rasa gurih yang kuat Emang jadi juara umum pudis Rasa minyak wijen dan bawang putih goreng Mendominasi di setiap sendokan Yang dan pedas Tinggal di mix aja dengan sambal merah dan chili oil khas bibi kelinci ya Cili oilnya ini campuran cabai, bunga lawang, dan kayu manis pudis Bisa kebayangkan rasanya bakal gimana Wah ini lazis Yang paling mendominasi ada rasa gurihnya sih Tapi keren ya Walaupun banyak banget ingredientsnya Macem-macem ya Ada cah kue, selendri Apa tadi ada bawang goreng segala macem Bahkan gue pakai sambal kacangnya Udah gitu pakai sambal chili oilnya juga Keren ya Enggak ada rasa yang overlap Enggak ada yang balapan Semuanya kawin Pas banget Matching banget Cak kue bercambur dengan ayam steam yang gurih Makin menambah kelazisan nih pudis Oke lanjut ya Kita melipir ke dimsumnya Dimsum isi ikan dan isi udangnya Siap menyatu dengan chili oil Lembut banget Pudis lembut banget Beneran Walaupun ini sama ikan Gak ada amis-amisnya Beneran Gak cukup sih satu gigit Satu Ini Cobain Siomai udang Wuhh Ada udang utuhnya Wuhh Kerasa banget udangnya Budis ternyata ada udang dibalik somai Haha Udangnya gede dan fresh lagi Wih lazis Kelus somainya melewati proses kukus Nah untuk lumpia kulit tahunya dimasak pakai air fryer Jadi teksturnya tuh garing tapi masih lebih sehat dibanding di goreng biasa foodies Isinya penuh dengan sayur wortel dan daging ayam yang super goreng Wah ini mah lati dosis alias lazis Oh Bener tadi bilang ada wortelnya tuh Gede-gede wortelnya Wortel utuh Karena ini digoreng Pakai kulit tahu Jadi ada esensi Garing-garingnya di luar Tapi di dalamnya karena sayur Itu lembut banget Lembut banget Oh my god Guri-guri dan pedes-pedesnya udahan dulu ya Kita sekarang melipir Nicky Nose ke teh susu bunga lawak Wah belum diminum aja aromanya guys Udah berasa banget budis Hahaha Waduh beneran tuh Biasanya kan kalo teh susu itu ada rasa pahit-pahitnya ya Ini enggak loh Dan enggak terlalu manis juga Yang paling bikin beda Bikin spesial, bikin istimewa Ya si kembang lawangnya ini Jadi bahkan sebelum kita cicipin, sebelum kita minum Itu aromanya wangi banget dari si kembang lawang ini Pun demikian begitu setelah diminum Ada esensi kembang lawangnya itu berasa Bukan cuman side dish aja Bukan kayak cuman topping doang Tapi emang berasa Walaupun kita enggak perlu makan ya Atau digigit atau dikunyah Tapi berasa sampai ke teh susunya Biasanya bunga lawang atau pekak jadi rempah bumbu makanan Eits ternyata dibuat jadi minuman gak kalah mantep loh to this Rasa bunga lawang yang pedes-pedes manis Emang bikin rasa teh susu ini jadi unik namun segar Gak heran ya kalau teh susu bunga lawang ini bisa bersanding dengan dimsum Ataupun bubur gurih Karena rasanya malah nyimbangin banget tuh foodies Ini dibuka tempatnya Bibi kelinci ini 24 jam Jadi yang bingung malam-malam lapar Atau mungkin pagi-pagi bingung mau makan apa Datang kesini bibi kelinci di daerah Kemang Mungkin kalau buat temen-temen yang tau dulu namanya food fest Persis disitu Bibi kelinci 24 jam Harganya berkisar 20 ribuan Kalau dimsumnya Kalau favorit saya Bubur ayam gurih komplit ini harganya 30 ribuan Ini harus dicoba Dan gak lupa dong Makan receh Penuh receh Tapi rasanya gak receh K tropi Sari kata K cil吉el KEN KUIK KIN